selamat menikmati mt power drum kit ini dipasangkan di aplikasi reaper ya DAW reaper kenapa saya pakai reaper soalnya sekali lagi sebelumnya pernah saya bilang aplikasi reaper itu sangat mudah digunakan terlalu ribet ininya ya tool-toolnya terus juga untuk di PC atau di laptop dia sangat ringan jadi nggak bikin loading atau bagaimana seperti DAW-DAW kebanyakan ya saya juga pakai juga Cubase tapi Cubase kayaknya banyak rumit tapi bagus ya hasil tapi kalau untuk bagi kita yang masih pemula saya sarankan mendingan pakai reaper oke kita langsung aja ya ke tutorialnya ya di sini kita sudah di apa sudah di layar screen ya kita masuk dulu ke aplikasi reaper oke ini terjalan reaper nya sedang membuka oh iya reaper ini saya hubungkan dengan soundcard v8 v8 nih seperti ini teman-teman terus saya hubungkan ke laptop iya oke sudah jalan nih nah sebelum kita masuk ke ini kita harus pakai ini dulu nih saya harus pakai sound control biar kedengeran suaranya ya ya sebelum kita membuat midi track nya kita harus membuat gait gitarnya terlebih dahulu agar bisa lebih mudah ya kita masuk ke option dulu untuk mengkonekkan antara laptop dengan soundcard dari option kita pilih prefer kita sambungkan inputnya pilih Eze USB audio dan outputnya speaker audio ya oke ini sudah konek kemudian kita cek terus kita sambungkan gitarnya kita sambungkan gitarnya oke 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 sekarang kita bikin rekamanan okeーい oke 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 miejsce Oke, ini udah jadi ininya gitarnya, kita stop, kita save all, iya, kemudian kita matikan gitarnya, kita taruh, disini, ya, kemudian kita buat midi drumnya ya, sebelum buat midi drumnya, ini kita masuk dulu, klik kanan, insert virtual instrument, kita pilih power kit, anti-power kit, oke, ya, kita tutup, ini kita tutup, sebentar nih, ini ada soalnya anak kecil nangis, sebentar, loading lama, maaf ya, close the program, wait the program, kita tunggu aja, wait the program, temen-temen ada yang mau kopi, habis hujan tadi, lumayan bikin kopi, mantap, ini agak lambat nih, oke, yes, oke, nah kita masuk ke aplikasi, ke plug-in drum midinya ya, sebelum kita buat ininya, kita skip, ini skip dulu, kita atur mixernya nih, kita sambungkan semua konteks, apa namanya, suara-suaranya ke dalam pattern test sendiri ya, kita masuk ke mixernya, oke, disini kick drumnya, kita klik dulu, ini kita sambungkan ke out, yang ada di nomor 2, ini nomor 1 ya, ini nomor 1 nih, ini, ini out 1, ini out 1, kita sambungkan, oke, ini out 1, kemudian, snare-nya, kita sambungkan ke out 2, kita konekin ke out 2, ini saya kecilkan dulu, saya kecilkan dulu, oke, ke out 2, kemudian, i-hat ya, tadi udah ya, ini kita sambungkan out 2, kemudian, i-hat-nya, kita sambungkan ke out 3, i-hat-nya, i-hat yang close, kita sambungkan ke out 3, kemudian, i-hat open-nya, kita sambungkan out 4, kemudian, i-hat open-nya, kita sambungkan ke out 4, ke out 4, ini ya, out 4, dan kemudian, kita butuh tom hike ya, tom hike itu kita sambungkan ke out 5, ke out 5, oke, oke, terus, kemudian, tom-tom launya aja, kita pakai tom-tom lau, kita sambungkan out 6, iya, kemudian, crash-nya, kita sambungkan ke, sebentar, sebentar, ini bisa ada, 7 dan 8 aja, kita sambungkan ke out 7 dan 8, iya, udah, nah, coba sekarang kita masuk ke groove-nya ya, groove itu tampilan musik, pukul-pukulan drum yang kita, yang kita mau, oke, kita masuk ke groove, kita masuk ke groove, kita pilih nih, pukulannya sesuka kita, ini kita nyalain dulu, kita pengen tau, tadi pukulannya seperti apa sih, nah, ini intronya ya, intro, ini jadi banyak temen-temen, kita mau kayak gimana aja yang kita suka ada, ini seperti ini, ini kayaknya oke juga nih yang ini ya, kita lihat lagi, coba ini, nah ini, kita pakai ini coba ya, kita masukkan ke sini, itu untuk itunya, untuk intronya, kita lihat ininya, yang head, i head kebuka, untuk buka ya, nah ini lihat, kita banyak pilihannya, nah ini nih, kita tinggal pilih ini, kita masukkan, ini rong-rong juga ada di sini, kita masukkan, kita pilih masukkan di sini, kita pilih-pilih aja yang sesuka kita ya, nah ini buat ini, oke, kita stop, udah, terus kita atur, tapi saya pakai headset yang satu lagi nih, soalnya kalau yang ini itu, gimana ya, buffernya terlalu besar ya bassnya, jadi kadang-kadang nipu, pas kita udah mixing, ternyata suaranya masih jelek, kita pakai yang biasa aja, bisa pakai yang ini aja, oke, terus kita atur, sesuai dengan selera kita ya, nah ini kan ada garis-garis ini ya, ini udah terkunci, nah kita buka kuncinya nih, ini, jadi ininya bisa kita geser sesuka hati, tapi kalau misalnya ini kita mati, kita nyalakan, dia nggak bisa gerak, tuh langsung terkunci dia, kita buka dulu ininya, nah sekarang kita atur fungsinya ya, ini kita taruh depan nih, intro, kemudian ininya drum, drum awalnya kita taruh sini, ini nyalain dulu kuncinya, biar nggak lari, oke, kemudian kita atur nih, sebentar, ini mood, kita mood dulu, ini kita matikan, oke, ini kita gini kan, nih, seperti ini, tapi volumenya kegedean ya, ini harus kita kecilkan dulu, volumenya kegedean, kita harus kecilkan, kita double klik tadi ya, double klik sebelah kiri, kita kecilkan dulu, iya, oke, oke, nah, nah, kita atur sini ya, kita kunci dulu nih, ini kita kunci, seperti ini, seperti ini, nah, kemudian, kita atur ininya, coba, yang rindar, yang rindar, dan rindar, dan rindar, dan rindar, coba ini kita, ini dulu ya, kita lihat ini ya, kita setelah satu-satu, karena nggak, 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 nggak sinkron antara gitar dan pukul drum, kita catur, kita trik, nah, ini kita turun, Terima kasih. selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati